Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 30 Desember 2020, berjudul Surga Dimulai di Dalam Jiwa. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pena Inspirasi memberikan penjelasan dan gambaran yang dimaksudkan dengan Surga Dimulai di Dalam Jiwa, seperti judul Renungan Kita Pagi ini sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, maksudnya Surga Dimulai di Dalam Jiwa adalah, setiap orang mesti selalu menjaga jendela-jendela jiwanya agar tetap terbuka ke arah Surga yang bersekutu dengan Kristus, dan menyesuaikan kemauannya dengan Kristus. Orang Kristen yang sejati menjaga jendela-jendela jiwa tetap terbuka ke arah Surga. Dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kemauannya disesuaikan dengan kehendak Kristus. Keinginannya yang paling tinggi adalah menjadi semakin menyerupai Kristus. Kedua, maksudnya Surga Dimulai di Dalam Jiwa adalah, agar ada rasa simpati di dalam hati yang mesti dinyatakan dalam tindakan sehingga tidak ada unsur-unsur yang membuat geger, perselisihan, atau pertengkaran maupun perang mulut. Surga adalah sebuah tempat tinggal di mana rasa simpati hidup di dalam setiap hati dan dinyatakan melalui setiap pandangan. Di sana kasih berkuasa. Tidak ada unsur-unsur yang membuat geger, tidak ada perselisihan atau pertengkaran maupun perang mulut. Ketiga, maksudnya Surga Dimulai di Dalam Jiwa adalah, agar di dalam setiap rumah tangga, kita harus menciptakan nuansa satu Surga kecil di atas dunia ini. Seharusnya rumah tangga dijadikan sebagaimana arti yang dikandung dalam perkataan itu. Rumah tangga itu harus menjadi satu Surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan, dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Keempat, maksudnya Surga Dimulai di Dalam Jiwa adalah, Terang telah diberikan oleh rohnya bahwa harus ada ketertiban dan disiplin yang sungguh-sungguh dalam gereja. Maka organisasi itu perlu sistem dan keteraturan nyata dalam segala pekerjaan Allah di seluruh alam semesta. Ketertiban adalah undang-undang surga, dan ketertiban itu pun haruslah menjadi undang-undang dari umat Allah di bumi ini. Kelima, maksudnya Surga Dimulai di Dalam Jiwa adalah, Agar kita ada waktu mengajak anak-anak atau keluarga kita ke wilayah perkebunan yang dikelilingi oleh ladang-ladang menghijau, hutan, dan perbukitan, dan anak-anak sungai, untuk keluarga kita bisa menikmati udara segar, pedesaan. Bagi banyak orang yang hidup di kota-kota yang tidak sempat menjejakan kaki di atas sererumputan, yang dari tahun ke tahun hanya memandangi gedung-gedung kotor dan ganggang yang sempit, dinding-dinding beton, dan jalan beraspal, serta langit yang penuh debu dan asap, kalau saja orang-orang ini bisa diajak ke wilayah perkebunan yang dikelilingi oleh ladang-ladang menghijau, hutan, dan perbukitan, dan anak-anak sungai, udara segar pedesaan, akan terasa bagaikan di surga. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.